Sahabat bonsai, kali ini kita mau berburu di kebun kita mau berburu bakalan bonsai, bonsai kelapa nah disini banyak pohon kelapanya kayaknya banyak bahan bonsainya disini bahan bonsai kelapa ya ini kebetulan kebun sendiri ini kebun isinya nih ada kelapa, sengon, albasia sama pohon jati sama semak-semak belungkar ini banyak juga bahan bonsai selain kelapa kita coba cek ada gak kira-kira banyak gak kira-kira kalau kemarin-kemarin sih lihat banyak ya bakalan-bakalan bonsai untuk bonsai kelapa ya coba kita cek nanti ini banyak nih pohonnya udah mulai panas nih udah mulai keringetan coba kita jalan ke arah sana nanti kita cek dapat berapa kira-kira bakalan bonsai kelapanya yuk nah ini pohon kelapanya oh disini kayaknya gak ada nih gak ada rahannya ada kelapanya tapi belum tumbuh biarin aja biar tumbuh sendiri nanti kita tinggal ambil wah ini ada nih ada berapa di sini ini ada 4 nah ini nanti kita bawain nah lumayan disini ada 4 nanti kita pulang ini ada juga ini ada 3 lumayan ini 3 tambah 4 7 cek cek lagi dimana ini ada bahannya nah ini pohon kelapa juga nih wah udah tinggi bener ya waduh nah ini wah ini bahannya nah ini bagus ini kecil kelapanya kecil sudah tumbuh unik ini nah ini kita bawa nih lumayan unik ini udah dapet 8 kita cari lagi nih nanti kita kumpulin kumpulin aduh ini kecil bener nah kita nanti ke arah sana nih sana banyak pohon kelapanya mudah-mudahan dapet banyak nanti kita kumpulin bawa pulang ini lumayan jauh juga kebunnya dari rumah nah coba lagi kita doang lagi wah ini banyak nih buah kelapanya ini belum ada yang tumbuhnya kita biarkan saja nanti kalau tumbuh baru kita bawa wah ini gak ada yang tumbuh wah ini juga banyak nih entah ini bisa tumbuh atau gimana nih nah ini udah ada yang tumbuh tapi belum belum besar nih kita biarkan saja wah ini kecil-kecil kelapanya sebelah sini 3-4 nah bahan bonsai nih tinggal dongkel tinggal dongkel nih cuman susah juga dongkelnya ini juga udah mulai musim kemarau nanti kalau kita dongkel coba pas musim hujan ini gak tau nih jenis jenis kayunya ini apa jenis pohonnya apa ini nah ini bahan lantana lantana tadi masih kecil ini biarkan saja nih kita liarkan ini kalau udah besar baru kita dongkel nah ini udah lumayan besar nih lantananya nah ini udah lumayan besar tapi kayaknya belum belum kita dongkel nih tunggu beberapa tahun lagi ini baru kita dongkel nih kalau gak kedulan orang ya walaupun kebun sendiri tapi ini emang jaraknya lumayan jauh dari rumah ya kalau didongkel sama orang ya gak bisa berbuat apa-apa lagi ini kita liarkan dulu gak masalah didongkel orang yang penting kan dirawat nah kalau ini cendana ini ini pohon cendana wah ini batangnya juga udah lumayan besar udah udah ngebentuk nih lumayan ini kalau didongkel tapi ya dibiarkan saja biar los di ground dulu biar besar baru kita dongkel ini kayu cendana ini gak tau cendana jenis cendana apa ini nah ini juga ada pohon kelapa ini wah kayaknya ada ini wah ini ada ada kelapa wah ini ada tiga ini kelapa lumayan ini ada tiga nah sini kayaknya ada wah itu juga ada wah ini tempatnya agak pifah nih takutnya udah uler nanti disana ini udah berapa satu dua tiga ini udah lumayan besar-besar nih tapi kayaknya gak kita ambillah sayang kalau udah besar biarin aja tumbuh nanti kan lumayan buahnya ada burung pelatuk wah dimana itu burung pelatuknya wah nah biarin biarin aja burung pelatuknya lagi buat sarang dia gak keliatan dari sini karena jauh benar tinggi di pohon sengon dia wah lagi bikin sarang nah sekarang kita coba turun ke bawah wah ini pohon pule ini ini pohon pule wah cukup besar ini kalau dongkel wah berat kalau dongkel ini bahaya nih biarkan saja nah ini di rawa ada nih bahan kelapa oh sebelah sana juga ada ini kelapanya kelapa jatuhan gak ada yang ngambil mungkin pas lagi metik atau memang gak ada yang metik jatuh dia tumbuh sendiri di rawa ini wah ini gak usah diambil sayang biarkan aja biarkan tumbuh udah besar soalnya kasian kalau dongkel nah sebelah sini juga banyak wah di rawa ternyata banyak wah masuk atas juga di rawa banyak ini karena jatuh dari atas dia langsung gelinding ke arah rawa ini ini ada berapa 1 2 3 4 sebelah sana sebelah sini 5 6 7 8 banyak disini ini ini kalau yang sudah tumbuh udah lumayan besar ini ini gak usah kita ambil ini karena udah berakar ke bawah kalau diambil juga sayang kasian udah tumbuh kita ambil sayang nanti malah kita merusak nanti wah ini wah ini pacar Cina ini wah pacar Cina udah besar wah batangnya udah besar nih pacar Cina bagus nih aduh kita turun dulu lumayan juga lahirnya bening juga ini nah ini ada wah ini ada penghormatnya ada kelapa juga ini pacar Cina wah ini lumayan besar wah wah batangnya juga udah mulai bentuk pacar Cina ini juga akarnya wah batangnya udah punya karakter nih kalau dong ke lumayan juga nih tenaganya ini jenis pacar Cina ini ini pacar Cina ini bunganya ini wangi wangi hampir mirip seperti kemuning ini kalau berbunga bunganya wangi sekali nih kita biarkan aja dulu kapan-kapan didongkel kita fokus nyari nyari bahan kelapa kalau ini wali kukun nah ini jenis wali kukun tapi jadi nah ini pohon apa ini nah ini juga ada ini ada berapa ini ada dua ini udah tumbuh tinggal diolah nah ini kelapa ini sayang apa gak usah didongkel selamat Oh ini randu nih wuih lumayan juga ya menges ini yang kecil-kecil ini yang kecilnya ini soalnya kok bisa kecil gini ya ini udah lancep akarnya nih tuh semut ini tumbuhnya sedikit tapi akarnya udah udah tanah nih Nah udah keluar akar tapi tunjuknya tumbuhnya baru sedikit nah ini kita bawa karena unik karena kecil sekali ini lumayan nanti kita kupas ini akan lebih kecil lagi nanti batoknya lebih kecil nih udah semua banyak untuk semutnya semutnya apa nih kita bawa pelaku laba-laba lumayan nih unik lanjut lagi kita cari sebelah sini Aduh-duh lumayan lebet juga nih ngerinya ada ular sih nah ini pohon kelapa lagi nih ada nggak loh ini ada nih ada dua yang Aduh mau ada tiga malahan satu lagi tuh nah kita kumpulin kumpulin di sini wah wah ini akarnya udah lanjut juga lanjut lebih dikit ya kita kumpulin sini selama yang ini Sama udah lanjut ini pakar nih di pohon ini kita dapat eh tiga sama yang tadi yang kecil eh tambah satu jadi empat sini kita lanjut lagi ke arah sana ini ini kebunnya lumayan lebet karena nggak terurus nih karena dari tumbuhin semak-semak ini kan kita tanam kelapa tadinya terus kita tanamin sengon jati sama albasia nah ini albasianya lumayan banyak tapi belum besar-besar albasianya nah ini lagi nih nah ini banyak nih satu dua tiga empat nah sini ada empat nih kita kumpulkan nah ini hasil buruan kita di kebun lumayan banyak dapatnya sekitar 20 ya 20 bahan bonsai kelapa nah ini sekarang tinggal kita kupas terus terus kita bedahi pot lumayan banyak hasilnya sebenarnya masih banyak di kebun cuma kita ambil cuma 20 nanti kalau kita ambil banyak-banyak nanti malah kita nggak kepegang nanti malah membazir nanti malah kebuang-buang nggak keurus nanti kalau ini sudah terurus semua 20 nya ini baru kita ambil lagi nah ini hasil berburu udah mudahan jadi bonsai yang bagus oke demikian sahabat bonsai berburu bahan bonsai kelapa selanjutnya selamat menikmati